Intro Arda, kalau dalam satu minggu ini kamu belum bisa membayar uang kuliah Sementara kamu tidak diperolehkan untuk kuliah Hmm, bisa cuma gara-gara belum membayar kuliah aja saya gak bisa kuliah ya bu Itu sudah menjadi peraturan kampus Kasih saya waktu dulu Kamu sudah saya kasih waktu perpanjangan satu bulan Tapi kamu belum bayar juga Saya ingatkan sekali lagi, waktu kamu tinggal satu minggu Gak Wey, nape muka lo, udah jelek makin jelek lo Gak asik lo Terus sekarang lo mau gimana Ya tolonginan, rey Tentang dulu deh Lo tahu kan gue gak ada duit sebanyaknya itu Kan lo bisa minjem sama orang tua lo, ayo Lo kayak baru temenan sama gue sehari, enggak tahu gue lagi di blacklist sama bokap Lo kenapa gak minjem Feby aja sih? Gak mungkin, kalo gue minjem sama Feby terus dia nanya sama gue Bang uang kuliah kamu kemarin kemana, terus gue bilang gitu Uangnya dipake buat gak ada investasi ulang tahun kamu Iya, yang ada dia marah Udah lo bisa pinjem sama siapa gitu, pinjemin dong Hei lang, rey Rey, ini gue gimikir sebentar Gak mikirnya gak usah kelamaan Eh gak, 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 sebenernya gue, 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 gue adek kemalam Dia emang orangnya suka minyemin-minyemin duit gitu Tapi, pake bunga Gak apa-apa, pake bunga, mau bunga gede, mau bunga kecil, gak apa-apa Bener lo Ih, dia parah gue gak kuliah Gue coba telepon ya Halo Bang Bang, aku Bang Eh ini Bang, biasa Bang, bisa ketemu gak Bang Selentar Bang? Biasa Bang, pinjem duit Wih, boleh? Mantap Oke Bang, kalau gitu aku mau luncur kesana nih Bang, ayy Waaah Gak 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Diam kau. Kalau aku lagi bicara, tak boleh kau mau motongnya. Paham kau? Tidak ada bilang kan, gak ada yang motor. Sementara nenekku sakit-sakitan karena dia sudah tua dan dia ingin melihat cucunya yang perempuan punya pasangan atau pacaran. Tidak ada yang terima kasih. Tidak ada yang terima kasih. Tidak ada yang terima aman, nenek-nenek kan masuk angin doang, tiga hari sembuh. Eh, biar putar kan? Biar putar? Putar? Belakang sih masih aman, Bang. Eh, cakep ini. Iya, lumayan. Eh, selfie dulu lah kita. Aku belum selfie nih. Hah, selfie? Ini selfie. Ayo, ayo, ayo. Coba aku tanya. Nah, bingung diri kan lo? Kau menurut gue sih, sekarang ini, ini satu-satunya jalan. Aku telah menelamatin lo. Mau lo gak kuliah lagi? Oh, jualan soma yang lo depan sono. Gih, lo si oga. Hmm, mikir kan lo? Coba lo bayangin. Kalau sampai bokap-jokap lo tahu, dipecat lo jadi anak. Belon lagi kalau si baby tahu. Ada. Panjang umur, kan? Ya, hampir dia tahu. Oh, gue bilang lagi. Hai, Fab. Hai, Fab. Sarga, sayang kamu kemela aja sih. Aku telponin kamu dari tadi, yang paling gak aktif. Gak aktif? Oh, lo, becer. Aku lupa nge-cash, Mak. Maaf, Mak. Hmm, aku mau minta tolong sama kamu. Tolong apa? Aku tadi abis dari bagian administrasi kampus. Hmm. Terus aku terancam gak bisa kuliah lagi. Soalnya aku udah 6 bulan. Aku udah 6 bulan gak bayaran kampus. Dan, papaku lagi gak jalan bisnis. Jangan emang kintas sama papaku. Ehm, gitu ya. Enggak usah khawatir, sayang. Ya, enggak usah dipikirin. Minggu depan aku bayarin uang kuliahnya. Ya. Kamu itu harus tetap semangat buat kuliah. Makasih, sayang. Iya, iya. Makasih banyak, ya. Iya, iya. Kok pake ginian segala, dok? Eh. Waduh kali kau. Kau itu pinjem uang sama aku. Dan nominalnya tidak sedikit. Bukan pinjem chargeran. Ya, haruslah kau ternes. Tangan di atas matre 12 ribu. Paham kau? 12 ribu bang? Biasakan 6 ribu. Mau gue tambahin lagi 6 ribu? He? Mau atau tidak? Atau kita batalkan saja? Iya, bang. Bentar bang. Ternyata saya suka gini, bang. Kadang bingung. Udah, lu tindak tangan-tangan air ribet sama, si. Lu enak ngomong doang. Eh. Yang mencuk-cuk siap, ya? Lu enak gue. Kita pikir masih ada cara lain, gak harus begini kan? Lu cuma ingetin lu doang. Ingetin apaan namanya ngejerumusin gue? Senang kan lu. Kenapa ngejerumusin gue? Sekarang posisi gue sekarang kayak begini. Senang kan lu? Eh, gue nolongin lu. Nolongin, nolongin apaan? Kayak begini caranya. Ya lu minta nonton gue. Udah ngobrolnya? Eh? Mau atau tidak? Selalu. Itu angkau. Cek dulu lah salah. Untung benar, kurang ngomel. Pas, dong. Bagus. Sesuai perjanjian yang sudah kau tertangani, Kau harus kembalikan uang aku itu tepat waktu. Dan yang paling penting adalah, Kau ini, Harus mau jadi pacar sementara adekku. Kalau kau melanggar, Benda 10%. Mak, Ini potongnya aku bicara. Ini enak. Ini enak kau. Sudah aku bilang. Jangan kau potong aku lagi yang berbicara. Paham kau? Iya, Mangsin, Bang. Mangsin, Sebercaya. Kalau kau melanggar, Kau akan berada pandangan. Mereka. Hei! Sudah selby belum kau? Ini baru mau, Bang. Bagus. Takut iya. Hargo. Harga, Bang. Harga, Bang. Iya. Nanti malam kau bertemu dengan adekku di sini, ya. Jam 7 malam. Bang. Jam 7 malam ya, Bang? Iya. Jangan tempat dulu. Boleh lihat fotonya dulu, nggak, Bang? Mak! Eh, Kau ini, Mahasiswa topet tugas ke lurang. Pakai, Minta-minta foto adekku. Macau bikin KTP saja. Tak perlu lah itu. Nanti malam saja, Kau langsung bertemu dengan adekku. Nama adekku, Pika Si Butar-Butar. Cantik dia. Apa kau? Eh, Tika. Iya. Arga. Arga. Jadi kau, Arga. Putar. Putar. Sudah duduk, Pak. Duduk. Kau ini kenapa dari tadi diem aja? Bisu kau! Tak bisa bicara! Hai. Apa kabar? Kalau boleh tahu, Nenek kamu sakit apa? Nyakit orang tua lah itu. Nenekku itu, Nggak pernah mau dirawat di rumah sakit. Walaupun dia sudah sakit berkali-kali. Dia cuma mau dirawat denganku. Ayo pulang! Udah deh, Kamu nggak usah maksa. Kamu tetap harus ikut. Aku nggak mau. Aku kan pacar kamu. Ya terserah aku dong, Mau ngajak kamu kemana-mana. Apa itu? Aku tetap nggak mau. Nggak ikut! Harus diberi pelajaran ini. Aduh! Berani-beraninya kau kasar-kasar sama perempuan. Lo jangan ikut campur ya. Berani-beraninya kau denganku. Biar ku jurus kau. Lo mau gue kasarin juga. Pulang kau! Ngapain kau mesin sini? Tunggu apa lagi? Iya, iya makasih kak. Wah, macam-macam. Mencikkan lagu. Laki-laki macam apa itu? Ngerasa ganteng kali dia. Kegantengan kali dia itu. Kau! Kau harus tahu ya. Aku paling nggak suka ngeliat laki-laki macam begitu. Permainkan hati perempuan. Dan satu lagi. Aku juga paling benci dengan laki-laki tukang selingku. Mampus gue. Kalau Tika tahu gue udah punya pacar, bisa ditendang gue terbang ke angkasa. kenapa kau? Kenapa kau bengok? Keren. Mantap. Apa keren mantap? Keren tadi tariannya. Tarian, tarian. Bukan tarian itu. Itu tadi namanya jurus wushu. 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 Tahu aku wushu tadi. Aku juga anak wushu. Jadi, kita sama-sama anak wushu. Damai. Oh. Kebetulan, aku waktu itu pernah juara nasional beberapa kali. Bentar. Angkatlah. Fabi ngepon gue. Nih, gue harus gimana nih? Diangkatnya ya? Tapi gak mungkin gue angkat depan Tika. Siapa itu? Gak penting. Gak usah diangkatlah. Wuh. Harga kemana sih? Kok gak diangkat-angkat telfonnya? Kalau tak penting, matikan sajalah itu nelfon kau. Pusing aku dengarnya. Ini dimatiin. Ini matiin teleponnya. Wah. Ini anak tuh sebenarnya kenapa sih? Dari kemarin kok aneh banget sikapnya. Ya sudah. Aku harap kau mau turuti semua permintaanku. Apa? Ajaklah aku keliling-keliling kota Jakarta. Keliling Jakarta? Iyalah. Kenapa kau? Tak suka. Tak mau. Oh, suka. Mau. Ayo. 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 Udah ya gak pape. Lo terima aja. Daripada lo gendereng. 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 Enggak. Enggak, baby. Kamu kemana aja sih semalam? Aku teleponin kamu loh. Telepon kamu gak bisa-bisa. Ini aku jalan sama dia nih. Handphone aku lobet. Aku bilang mau cas, dia bilang gak usah. Ya udah jangan kayak gitu lagi ya. Sekarang kamu temenin aku ya ke rumah sepupu aku. Sekarang? Ya, sekarang. Hei! Bentar. Bentar ya. Dikana phone gue. Kalau gue gak angkat, dia bisa marah sama gue. Yang ada babak belur gue di busuk. Bentar, sayang. Hei! Gimana kau gak? Di kampus. Aku mau kau ke rumahku sekarang. Nenekku mau ketemu sama kau. Iya, tapi... Sudahlah, gak usah ada tapi-tapi. Dalam waktu setengah jam, kau harus sampai di rumahku. Nanti ku kirim alamatku lewat WhatsApp. Gua harus bilang apa sama Feby? Tapi kalau gua gak dateng ke rumah tiga, habis gua di busuk. Siapa yang telpon? Itu tadi, eh... saudara aku. Jadi, neneknya sakit. Neneknya dia itu kan neneknya aku juga. Jadi, ya... sama-sama nenek... Eh, bukan sama-sama nenek. Nenek dia, ya nenek aku juga. Karena adek kakak gitu. Aku harus tinggal sekarang. Arga, nenek aku juga lagi sekarat. Aku butuh kamu. Sekarang? Iya, sekarang. Tapi, gak bisa. Iya, masalahnya. Masalahnya neneknya dia itu adek kakak sama nenek aku. Jadi nenek aku juga. Maaf, aku gak bisa. Maaf ya. Maaf, maaf. Kayaknya ada yang aneh dari Arga. Pasti dia lagi sembunyiin sesuatu dari aku. Andre pasti tau. Loh? Eh, si Andre kok juga ilang sih? Ah, itu dia. Pacar sementara aku. Sudah tak sabar aku nih. Rupanya kau, Feb. Kukira pacarku. Pacar? Loh udah beba pacar? Eh, kenalin dong sama gue. Sabarlah kau. Nanti juga aku kenalkan. Eh, nenek gimana kabarnya? Sudah lebih baik. Tapi cobalah kau tengok dulu ke dalam. Yaudah deh, gue masuk dulu ya. Aku tunggu pacarku disini. Aduh, mana ini si Arga? Oh, itu dia orang yang datang. Bener, Pak. Makasih, Pak. Oh, iya. Maaf ya, aku. Tadi itu tukang ojeknya salah jalan. Makanya telah datang kesini. Tau ini. Lain kali jangan terlambat. Ya, tukang ojeknya itu salah. Ya, sudah masuklah. Nenekku sudah menunggu kau. Ayo. Ayo. Cepatlah sedikit. Nenekku sudah tak sabar mau ketemu kau. Ya, jangan aja ya. Sudah, kau tunggu dulu disini. Biar aku masuk dulu di dalam. Di dalam ada sepupuku. Nanti kau kenalkan dengan sepupuku. Oke? Gimana, Nek? Senang kan ada Feby datang kesini? Ya, senanglah. Tapi lebih senang lagi kalau aku ini, nenek kau ini, dikenalkan sama pacar kau. Aduh, nenek, sabarlah. Pacar aku itu udah ada di depan. Udah datang dia. Nenek, sudah tidak sabar lagi. Cepatlah kau suruh masuk dia. Biar kenalkan dulu sama nenek ini. Ayo cepatlah kau. Iya, tunggulah sebentar. Ini Tika mau panggil ke depan. Iya, buruan dong. Gue juga udah gak sabar nih. Pengen ketemu. Sabar, sabar. Feby? Kok dia di situ sih? Apa jalan-jalan dia sepupunya Tika? Ya. Kita berduat juga. Sabar ya. Ayo cepat kau. Iya. Kemana lah ini orang? Gak? Gak? Kemana lah kau ini, Gak? Gak? Kemana lah kau ini? Gak? Gak? Benar-benar hilang dia. Sudah aku bilang tunggu di sini, tunggu di sini. Hilang. Biar aku laporkan sama Bang Bonar. Halo Bang Bonar. Si Arga bikin aku kesal aja. Tolong meridiak pelajaran. Bisa begitu ya? Ah, lu sih. Tepun. Bang Bonar. Ini orang pasti nyariin gue nih. Dih, gak usah diangkat. Oh, gila. Gue udah kenal di lama. Ini orang kalau gak diangkat, telepun ini makin ngambut. Ah, buang katu. Dih. Apaan sih lu? Kenapa lu matiin? Ntar gue yang kena aja. Ah, pacu lu. Bukan. Di WhatsApp gue tuh. Apaan? 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 Lu kelar lu. Lu kelar. Apaan? Lu baca diri. Dalam waktu setengah jam gue nyampe sana, gue diculik, Greh. Sain lu. Greh. Greh. Gue diculik, Greh. Greh. Gue diculik. Gue diculik, Greh. 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 Ya gue diculik. Gue harus gimana dong? Ya kan gue udah bilang. Gue harus gimana, Nren? Greh. Greh gini deh, Greh. Greh deh. Apa? Kalau Fabi masih ada di sana gimana? Ya udah ntar. Bu tahu pun aja si Fabi suruh balik lagi kampus. Gue suka ide lo. Greh. 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 Greh gue makan, Lu. Siap. Kenapa kau warga? Aku dipukulin orang. Waduh. Siapa yang berani gebukin kau? Mereka gak tahu apa kalau kau ini pacar sementara aku. Jadi bagaimana ceritanya? Jadi aku nungguin kamu di sini kan. Terus kamu masukkan ketemu sama nenek kamu di dalam. Tiba-tiba ada dua orang. Tuh narik aku. Aku diculik. Terus aku dipukulin. Pingsan aku tadi. Sebelum pingsan sempat injek-injek lagi tadi. Aduh. 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 Pasti orang itu musuhnya Bang Bonar. Ini si Tika butar-butar percaya gak sama cerita gue ya? Sorry gak. Sepertinya ini salah sasaran. Dikiranya kau ini anak buah Bang Bonar. Terus kau diculik sama musuh Bang Bonar. Terus kau dipukulinya. Sini kau. Nek. Nek. Mau Nek. Aku bawa pacarku. Kenapa rupanya muka kau itu? Hah? Ini nih tadi. Dipukulin sama orang. Bagus kalau begitu. Ah. Hebat kau. Itu pacarku. Hah? Iya, Nek. Lumayan. Lumayan dia. Terima kasih, Nek. Sini kau. Tukar-tukar duduk kau. Sini sini duduk kau. Cepat sini kau. Cepat. Itu. Sini sini. Eh. Sini. Dekat-dekat kau. Ih, kenapa rupanya muka kau itu ke sini? Aku itu mau minta satu hal sama kau. Mau tidak kau. Umur Nenek ini kan sudah tidak panjang lagi. Jadi, aku ingin kau itu cepat-cepatlah menikah sama si Tika. Yes. Eh. Kenapa rupanya mah? Kau diam. Kau tidak suka ya sama si Tika? Jadi, kau tidak mau ya sama Nekah sama si Tika? Gitu? Hah? Ah, sakit aku. Sakit. Uh, sakit aku nih. Mau, mau, mau. Mau, mau. Mau, mau. Jadi, teman sehat Nenek. Ah, seneng rasanya hatiku. Ya, bener loh. Jadi, Nenek si Bang Ponar nyuruh lo Niken City, Kak. Ha, 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 ha. Ngasuk ngeledek lo. Eh, ntar nama belakang lo nambahin tuh harga butar-butar. Ha, 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 ha. Keren, keren, keren. Ha, ha, ha. Uh, Bang Ponar telpon lepon lepon. Ikut sedih angkat, ikut sedih angkat. Eh, gila loh. Ini orang kalau tidak diangkat telponnya. Ini ngamuk. Dari pada gue yang kena. Eh, ntar. Halo Bang. Eh, aku mau bicara itu sama temen kau tuh. Kayaknya apa yang buatnya mati? Ada-ada sama kau? Oh, ada, ada, ada. Bentar ya, Bang. Oh, bilang gak ada. Bilang gak ada. Gue udah bilang ada. Bilang, gue pergi. Bang, kata si Harga diurusan pergi nih, Bang. Eh, Dre. Bilang ke temen kau ya. Jangan becana sama aku. Kalau dia tak mau bicara sama aku. Gue kejar dia. Gue culi dia. Pak, sampaikan kau ke dia itu. Iya, 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 Bang. Bentar, bentar, Bang. Saya coba bilang lagi nih, ya. Katanya kalau lo ngomong-ngomong, bentar lo diculik. Lo yang salah ngomong. Bang, Bang Benar. Harga, Bang. Eh, cumanlah kau? Tak mau kau bicara sama aku. Tadi emang lagi pergi sebentar. Tapi gak pergi sebentar, ini udah balik lagi. Kenapa, Bang? Dengar ya. Nanti malam kita ketemu di kafe tempat biasa. Jam tujuh. Kita bicarakan soal pernikahan kau dengan Tika. Tahan kau? Tahan kau? Awas, Tuhan. Sampai kau datang, ya. Kelar itu kau. Bang. Bang. Hehehehe. Galak kali aku. Belum selfie aku rupanya hari ini. Setengah jam lagi gue harus ketemu sama Tika. Tapi gak mungkin gue nikah sama Tika. Gak mungkin. Gak usah lo kasih tau gue. Gue tau gue harus dateng ke sana. Tapi gue gak mau nikah sama lo. Lo denger gak sih lo? Gerti lo? Hah? Ya, gak main setreak-setreak. Ada Pepino. Hah? Pepino di luar. Ya, lo ya gak usah tereak-tereak. Ntar gue keluar. Ntar. Ngapain lagi-nanti ke sini? Warga. Lo gak boleh panik. Stay cool, men. Stay cool. Aduh. Sayang. Kok tumben kesini gak ngomong? Aku mau kamu jujur sama aku. Jujur gimana? Maksudnya? Kamu nyemenin sesuatu ya dari aku? Kamu punya cewek lain kan? Engga, enggak ada, enggak ada yang lain. Aku ngerasa akhir-akhir ini sikap kamu tuh aneh sama aku. Engga. Feby, sayang, gini ya. Engga ada yang lain. Cuma ada kamu yang percaya sama kamu, ya? Cuma ada kamu. Engga ada yang lain. Lihat mukaku. Kamu mau kemana? Engga kemana-mana. Kenapa? Rapi banget. Oh, astaga, iya. Sayang, aku lupa. Aku harus ke tempatnya ini. Om Herman disuruh sama papa. Katanya ditipin barang apa gitu. Bener, suruh papa. Baru inget. Sayang, ke rumah Om Hermannya nanti aja ya. Kamu sekarang temenin aku ya? Kemana? Aku mau ketemu sama sepupu aku. Dia itu mau ketenangin aku sama calon suaminya dia. Jangan-jangan yang dimaksud itu si Tika. Sayang, temen aku sebentar aja. Soalnya sepupu aku ini dia orangnya tomboy banget. Dan dia itu atut usyu. Jadi dia belum pernah pacaran. Nah, sekalian pacaran dia mau langsung nikah. Makanya dia mau kenalin sama aku. Dan aku mau kenalin dia sama kamu ya. Kamu ikut aku ya. Bukan bener. Iya gue tau. Si Tika yang lagi diomongin. Please sayang. Nanti abis itu aku temenin deh ketemu sama Om Herman ya. Gimana caranya gue lolos dari situasi kayak gini? Jangan sampe Feby tau kalo gue ini pacarnya Tika. Oke. Gue harus minta tolong sama Andre. Gue Whatsapp sih Andre. Kamu kenapa sih? Kenapa apanya? Gak apa-apa. Kamu nyembunyiin sesuatu ya dari aku? Enggak lah. Ngapain aku nyembunyiin sesuatu. Enggak. Kamu gak bohong? Ya masa aku bohong sama kamu. Awas ya. Kalo sampe kamu bohong. Kita putus. Makanya kalo cinta sedang mendang saja biar tetap bahaya. Ya om. Sekarang om. Ah. Serius. Oh iya udah. Ya iya om ya. Saya kesana sekarang. Sekarang om. Ya iya. Sayang aku harus ke tempatnya om Herman. Tadi barusan nelfon nih. Barusan banget nelfon. Penting katanya makanya saya harus kesana. Yakin om Herman yang nelfon. Om Herman. Om Herman yang nelfon. Yaudah sini aku mau liat nelfon kamu. Aku mau liat panggilan tahirnya siapa. Kok gini? Tadi kan gua cuma pura-pura terima telepon. Kok bengong? Sini nelfonnya. Sini. Eh Dini. Enggak. Gini. Gini ya. Aku itu gak ngebohong. Sekarang pertanyaan aku gini. Kamu itu kenapa sekarang curigaan sama aku? Hah? Jangan-jangan kamu udah gak sayang sama aku. Makanya bawahnya curiga, curiga, curiga. Biasanya kan begitu. Ya lagian kamu ditanyain gitu malah panik. Atau jangan-jangan bener ya. Kamu janjian sama cara lain. Ya. Enggak. Aku gak janjian sama cewek lain. Barusan itu om Herman. Bener. Ngapain aku bohong sih? Lagian. Ngapain sih? Aku janjian sama cewek lain. Itu namanya selingkuh. Masa aku selingkuh dari kamu. Yaudah. Ini masuk. Eh Tika. Halo Tik. Iya iya iya. Ini gua udah di depan nih. Ya gua masuk sekarang ya. Oke dadah. Ayo. 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 Sayang. Ayo. Iya iya. Ayo uang. Eh. Bapak bapak. Hati-hati dulu. Eh. Jangan kabur. Enggak gak Shay Sen. Biarin aku yang gurus. Ini urusan laki-laki. Enggak gak. Kamu anteng-anteng aja disini duduk. Biar aku yang urus. Harus juga di pelajaran orang itu. Duduk Sen. Duduk. Duduk. Wajan kabur. Wah. 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 Di sana kok di kesitu. Wah. kemana lah ini si Harga. enggak. Wah. 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 Enggak boleh. Saya mengerti terbangku nih Eh бат. Seolah-seolah. Semuanya華ap tenang. Ini hanya sabotase. Ini white. Berita bohong. Eh. Ini apa ini? Enggak ada kabel juga. Ini bener-bener sabotasi nih. Ayo, Pak. Kita cari, Pak. Tawanya terus lu, sampe puas lu. Lu bisanya cuma ketawa di atas perliatan temen lu. Sahabat, gue bukan sih lu. Gak guna, lu. Iya, iya. Elah, lu sensi amat. Lu kayak mama, lu. Emang kocang. Masa gue gak boleh ketawa dikit? Lucu, lu. Sekarang bantuin gue gimana caranya. Lu mikir. Gimana gue keluar dari masalah ini. Mikir. Enak aja. Oh gak, gue mulu yang selalu mikir. Masalah-masalah lu jadi gue nge-repot. Yaudah, yaudah, yaudah. Gini, 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 gini. Kemudian kita obrolin aja dulu. Kita samperin nih sama Bang Bonar. Sama si Tika, kita obrolin baik-baik. Kita subuh balikin aja ke kontrak. Sahabat. Balikin kontrak gimana maksudnya? BG-nya gimana, BG-nya. Lu sadar gak? Di kontrak tuh kan kagak ada tulisannya kalau lu harus nikahin Tika. Bener gak? Tergang gue. Tidak utang lo sama gue. Eh, gak mau jadi sedih. Gue cuma takut diputus sama Feby. Jok. Eloh. Gak. Gak. Lu. Kayak di dunia ini cuman Feby doang cewek paling cantik di dunia. Eh, kebay. Eh, hampir kayak aman juga Feby gak bakal ngutusin lu. Dia tuh diterlanjur. Cinta mati sama lu. Ah. Emang gitu? Kayaknya. Ngucapkan deh. Apa gue bilang? Feby nih. Caya sih lu. Kita putus. Ngomong apa deh? Ngomong apa deh? Hah? Ngomong apa deh? Gue diputusin Feby kak. Makanya jadi orang jangan so tau. Lo bilang katanya gue gak akan diputusin sama Feby. Nih buktinya. Ribet lo. Enggak. Eh, lo katanya balik sama gue. Waduh amat. Ini ngambek. Gak atas dikebalik. Hei. Harga. Kamu beneran memutusin aku. Kamu kenapa? Tadi kan aku ngejar. Ngejar orang yang nabrak kamu kan. Aku sengaja muter dari belakang. Tiba-tiba pas aku lari aku ngeliat pantrynya kebakaran. Aku madamin api dulu. Aku madamin api sendiri lu. Terus aku inget kamu. Aku panik. Aku keluar. Aku nyariin kamu. Ternyata kamu yang gak ada. Aku ditinggal. Jadi kamu ninggalin aku karena kamu madamin api? Ya, apa harga. Harga maafin aku ya. Aku gak tau. Aku kira kamu ngilang gitu aja ninggalin aku. Ternyata kamu madamin api. Maafin aku ya, Harga. Udah kamu lupain aja WhatsApp aku yang tadi. Aku sayang sama kamu, Harga. Aku juga sayang sama kamu, tau. Tapi kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Nggak putus kan? Enggak, enggak. Gua gak jadi diputusin sama Feby. Untung gua punya temen yang jago makeup. Sekarang gua harus urus masalah gua sama Sitiqa putar-putar. Menengan harapan. Harapan menjadi impian. Tapi kan ini di kontrak gak ada hal yang menjelaskan kalau saya sama Sitiqa itu harus menikah, Bang. Tapi disitu tertulis jelas. Kau sama Tika harus jadi pacar. Pacar sementara sampai nenek sembuh. Kalau misalkan nenek udah sembuh berarti kan kontraknya selesai. Bener, Bang. Gitu, Bang. Jadi... Jadi maksudnya... Eh, diam kau. Gak perlu kau ikut campur. Gini ya. Gini ya. Kembalin saja ke kontrak. Buat apa kita pusing-pusing? Buat apa kita pusing-pusing? Biar nanti. Setujulah aku. Sebagai pacarku, kau harus setia padaku. Dan yang kedua, kau harus nurut padaku. Dan yang paling penting lagi, yang ketiga, kau tidak boleh selingkuh. Karena ingat, aku paling geram kali sama laki-laki tukang selingkuh. Jadi rupanya kau selingkuh dengan Feby. Gak. Jika, denger aku dulu ya. Aku mau ngomong. Gak. Alasan kau ini. Amun. 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 Tiga. Kenapa kau? Suka kau rupanya. Suka. 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 Lalu luka kau gitu. Ya sudah, mulai sekarang kau jadi pacarku. Ajaklah aku jalan-jalan. Ayo. Jalan-jalan kau. Ayo. Ayolah. Bang. Ayo. Bertiga bang. Selfie bang. Tidak. Tidak. Aku tak mau handphone. Pakai foto lo kau lah. Satu dua. Tidak. Mati, increases很多 tu paragraf untuk menyebutan. Eh! Tidak. Ayo. Pakai foto loさん 67. Tidak. Ahem. Tidak. Menverek lepas, risis. gamertreiben. Terima kasih. 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 Aku tanya sama loiter sih, mba 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 mba, mba liat cowokku yang tadi duduk disitu? Oh iya tadi saya liat, dia dibawa pergi gitu sama orang, kepalanya botak, pake baju hitam hitam gitu deh, tapi temen mba kayak orang lindung gitu Maksud kau apa? Maksudnya apa? Jadi gini mba, saya curiga, jangan-jangan temen mba dihipnotis Betul itu, jangan-jangan pacarku itu dihipnotis Untung, untung gua Untung udah gua bayar tuh pelayan, jago juga actingnya tuh Tapi mau sampe kapan gua Jangan l adversara Jangan lupa lihat Jangan lupa Choice Oke menis Jangan lupa convinced Yang lupa Jangan lupa Meribu internet generously Jangan lupa Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Gua benar-benar curiga nih sama Arga. Kayaknya dia sembunyiin sesuatu dari gua. Gua miskola aja kali ini si Andre. Supaya dinepon gua terus gua punya alesan buat cabut dari Feby. Bentar lagi pasti ada ngepon gua nih. Halo? Ya ini gua lagi jalan sama pacar gua. Apa kau bilang? Mampus gua. Yang ngepon bukan Andre tapi Sitika butar-butar. Hey! Jangan diem saja kau. Bilang apa tadi? Ma... 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 Maksudnya ma... Apa? Apa? Apa maksud kau? Wah info-nya lobet. Alasan kali nih orang. Awas aja kalo sampe dia selingkui aku. Aku tunggu kau. Siapa yang telpon? Mama. Mama tadi baru saat telpon. Kayak gitu Mama kan agak kurang suka sama hubungan kita. Pak. Stop, Pak. Stop, stop, stop. Stop, jatuh, stop. Baik, baik, baik. Keluar kamu. Keluar. Aku bilang keluar. Kebetulan banget gua disuruh keluar. Bener. Makasih ya. Makasih loh bener. Makasih ya. Makasih ya. Loh. Kok malah bilang makasih sih? Kayaknya bener deh. Harga pasti punya cewek lain. Apa? Pacar kau selingkuh? Kayak feeling gue sih gitu. Kalau emang betul pacar kau selingkuh, biar ku hajar dia. Berenkali lah aku ini sama cowok-cowok tukang selingkuh. Eh, Feby. Baguslah sekarang kau tinggal disini. Jadikan kau bisa bantu jaga nenek. Ya sudah, kalau begitu kau jaga nenek. Aku mau pergi sebentar. Eh, lo mau kemana? Ada lah urusan dengan pacarku sebentar. Terus lo kapan? Mau kenalin cowok lo ke gue? Sudahlah, itu gampang. Kan sekarang kau sudah tinggal disini. Sudah, lebih baik kau jaga nenek kau sekarang. Jaga baik-baik. Aku mau pergi sebentar. Dah ya. Dah. Jika, tahu dari mana kosan aku? Dari Bang Bonar lah. Dari siapa lagi? Mukanya kecut. Dihajar nih gue nih. Aku mau bicara sama kau. Oh, mau bicara, mau ngomong. Yaudah disini aja ngomongnya. Ayo. Gak disini. Bener kan? Gak bisa. Kalau di luar, yang ada gue babak belur sama dia. Kita ngomong di luar saja. Disini aja, Tika. Disini aja ngomong. Gak ada orang juga yang denger. Disini aja, bener. Aku bilang jangan disini. Kita bicara di luar. Ayo, ayo. Keluar sekarang. Tapi janji ya, jangan ngeluarin jurus-jurus. Ayo. 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 Kamu mau ngomong apa? Aku mau ngomong jujur lah sama kau. Nah iya, emang lebih baik ngomong jujur daripada gak jujur. Jadi mendingan sekarang ngomong sejujur-jujurnya. Aku... Aku sebenernya jatuh cinta sama kau. Kok gini sih? Kalau tau kayak gini, gue gak nyuruh dia ngomong jujur tadi. 치 Juwur. Davul. urez дополн as needed... removing5ml kore korek. D после. Dereustomed disruptor. No siya, вполне mère. Kem? Yeah, né? Is here the support man in the world. . Terima kasih. Terima kasih. Iya, aku belum ngasih makan kucing lho. Ayo cepatlah kau, tolongin nenekku. Ini, tutup dulu. Ayo. Ayo. Nek. 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 Feby nggak ada di sini. Sudah baik kan, Nek? Sudahlah. Nenek itu sudah baik kan setelah lihat ke pacar kau itu. Eh, makanya, kalau kau ingin lihat nenek cepat sembuh lagi, cepat-cepatlah kau nikah. Karena nenek ini sudah terlanjur sayang dan suka sama ini. Maka cer kau ini. Ih, iyalah, Nek. Nanti kami menikah. Oh, betul ya. Betul. Awas kau. Aduh. Amang, mau ya, lah kau ini. Hati-hati kau. Gimana lah kau ini? Uuh, pelan-pelan. Gimana cicak? Itu masih ngapas, ya. Kok tidak ada rumahmu ke sini begini? Gimana sih ganteng? Hei, si ganteng kemana? Loh, kemana dia? Coba kau tengok dulu sana Dimana si Arga? Kenapa kau mendadak hilang? Manusia satu itu benar-benar aneh Aduh, sakit lagi aku Sakit lagi aku ini Cepat-cepat panggungkan si ganteng itu Aduh, sakit lagi aku Andre, masuk Dari mana lo? Dari kosan gue, mau pindah Gue udah kemana? Ya, kesinilah Jangan racok lo, lo yang tau di Blacklist sama emak bapak gue Gue aja anaknya suruh memotong rumput Jadi sekarang gimana? Apaan? Gue harus keluar dari kosan, gue udah capek sama Tika Aduh, jangan aneh-aneh deh gak Sampai gak aneh orang gue serius Kosan sama lo ya, lo kelurusan sama Bang Bonar Lo gak bisa macem-macem gak? Lo tau kan dia udah pulak-balik, ngasak penjarga Gara-gara gue bukin orang Tau lo sekarang Lo ngertiin, langkutin gue dong Ngapain gue langkutin lo, gue yang serius sekarang Cabutin lo, ini, ketahun emak gue, entah Andre Tak diangkat Bang Bukannya tak diangkat Tapi mati handphone-nya Gue coba telfon Andre ya Alamak Kumpah kali mereka Aku curiga nih Mereka ini mau taruh dari kita Loh-duanya mati Terus gimana dong Bang Aku ini udah jatuh cinta sama Arga Hei, kau tenanglah Gue carikan Arga sampe ketemu Untuk kau Ya Alamak Lupa aku Belum selfie-nya aku hari ini Ayo, ayo, ayo Yes Akhirnya gue bisa terbebas dari tiga butar-butar sama Bang Bonar Hei, 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 hei Si, si Feby gimana itu? Ya ntar gue jelasin lah pelan-pelan ke Feby Yang jelas gue akan pacaran sama Feby selamanya Eh, tapi lo yakin tuh si Bang Bonar kagak bakal nyariin lo lagi? Ini sekarang waktunya udah berapa hari? Udah hampir seminggu kan? Ketemu gak kita sama Bang Bonar? Enggak Berarti kita gak dicari Kalaupun dicari ya Takut amat lawan Hah, serius? Ya, ha, ha, ha Aneh, gue jadi curiga Apaan? Sonongnya Nyamperin ke kampus Gimana, Bang? Situasi gak kondusif Kita harus ngelawan Serius? Sampai terdik darah penghabisan Gue sih bisa, silat sedikit-sedikit lo Dua Maju lo Argo Arga Bang, Arga 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 Hei Bang, Bang Hei Bang Berhenti 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 Stop Kenapa kau yang berhenti? Tapi apa yang harus berhenti? Maksudku mereka, bukan kau Kejar Ya, ya, ya Bodoh kali Kok ninggalin gue sih gak? Bukan ninggalin Kok nyusun strategi secara cepat Apaan udah gak usah nyusun strateginya? Kita nyerah aja yuk Nyerah gimana? Kita seharus berjuang sampai titik darah penghabisan Ini namanya bukan berjuang, ini namanya kabur Kita harus kabul sampai titik darah penghabisan Ngupet 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 Ciri Ngupet 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 Sepertinya udah melari mereka bos Terus bos Terus bos Aduh Kalo begitu Kita balik sayalah Ayo sebentar Apa gue bilang? Strategi gue tuh gitu Kita emang keren Kita lupa yaaah Mereka Mereka Bebas 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 Sampai cincin jarak Mau mati kau Eh Mau lari kemana kau Hah Sejak kapan aku gondrong Bang Saya ketemuin tiga bang Saya ketemuin tiga bang Enggak lari Enggak lari Benar kau yaa Iya bang Enggak lari Enggak lari Enggak lari Enggak Katanya dari tadi kau mau bicara pada aku Sampai makanan abis kau masih diam saja begini Gimana sih Aku mau ngomong tapi jangan marah ya Tergantung Kok tergantung Ya tergantung kau mau bicara apa Ya aku mau jujur Kenapa selama ini setiap kali aku mau dikenali sama Feby Aku selalu gak ada Kenapa kau rupanya Suka kau pada Feby Bukan 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 gitu Lalu apa Aku pacar Feby Apa kau ini Ngomong apa kau Apa kau bicara yang benar Apa ini Aduh Aku Aku pacarnya Feby Percayalah aku Aku tahu kau begitu cuma mau tipu-tipu Biar kau bisa lari dari aku Biar kau bisa lari dari aku Iya kan Sudah tahu aku akal gulus kau Ini aku ngomong jujur aku ini pacarnya Feby Tolong gak percaya tanya aja sama Feby Tanya aja sama Feby Kau Kalau begitu Kau putuskan saja Tung Feby Enggak mungkin lah gimana Kau lupa Kau lupa Aku pernah bilang sama kau Kau aku paling benci sama laki-laki tukang selingkuh Kau Aku kasih kau waktu satu minggu Untuk putus si Feby Atau perlu Aku minta tolong sama Bang Bonar Biar kau bisa putusin Feby dengan cepat Biar kau bisa putusin Feby dengan cepat Aku ini atlet usuh Tetap aku ini manusia biasa Feby Aku ini punya hati Punya perasaan Iya, iya gue tahu Disakitin itu emang masih sakit banget Tapi lo harus kuat Jangan sedih-sedih gini Pukul rasanya sampai babak blur itu orang Eh jangan, jangan pakai kekerasan Kalau misalkan kepala lo panas nih Tapi hati lo harus tetap adem Eh, tapi gue jadi penasaran Mana sih cowok yang menyakitin lo tuh kayak apa sih mukanya? Kau mulia Mana lo itu? Nih Terima kasih Kau mulia Kau mulia Sampai jumpa Terima kasih. 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 Terima kasih.